Pemirsa, meski di masa pandemi COVID-19 saat ini jumlah investor saham di Indonesia Jawa Barat khususnya terus bertumbuh positif. Bahkan jumlah investor yang berasal komilenial atau masyarakat yang berusia 18 hingga 25 tahun mengalami pertumbuhan yang paling besar dibandingkan kalangan usia lainnya. Terungkap dalam workshop online berdasarkan pencatatan Bursa Efek Indonesia saat ini jumlah investor saham di pasar modal terus bertumbuh positif. Pada 2019 jumlah investor saham di Jawa Barat mencapai Rp177.105 meningkat menjadi Rp278.679 pada 2020 dan pada Januari 2021 menjadi Rp317.345. Sedangkan jumlah single identification di atau SID pasar modal di Jawa Barat pada 2019 mencapai Rp457.477 meningkat menjadi Rp734.687 pada 2020 dan pada Januari 2021 menjadi Rp800.643. Jika dilihat berdasarkan usia, peningkatan terbesar berasal dari kaum milenial yaitu masyarakat yang berusia 18 hingga 25 tahun yaitu mencapai 120.298 investor saham pada Januari 2021. Kepala PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Reza Sadat Sahmeini menyatakan pertumbuhan tersebut sejalan dengan edukasi yang dilakukan melalui galeri investasi di beberapa perguruan tinggi. Dirinya pun berharap para investor milenial tersebut menjadi investor handal yang turut memiliki perusahaan-perusahaan di Indonesia. 2020 kemarin juga terlihat angka pertumbuhan investor muda kita ini tumbuh sangat signifikan ya. Investor milenial kita tumbuh sangat signifikan saat ini. Dan kemudian juga kita berharap juga nantinya juga investor-investor ini jadi investor-investor handal di pasar modal ya. Yang betul-betul bisa merasakan manfaat dari berinvestasi di pasar modal turut serta menjadi pemilik dari perusahaan-perusahaan besar kita yang punya prospek yang bagus. Dengan semakin banyaknya investor lokal di Jawa Barat khususnya Reza berharap kelak berbagai perusahaan yang bertumbuh positif di Indonesia tidak lagi dikuasai investor asing tapi oleh investor lokal.